Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Organisasi Papua Merdeka kerap melakukan aksi penembakan dan teror. Tidak hanya terhadap aparat TNI dan Polri, tapi juga masyarakat sipil di Papua. Kelompok itu juga tidak mau ada pembangunan di bumi cendrawasi, seperti dengan melakukan penembakan dan mengganggu aktivitas pembangunan jalan Trans Papua. Padahal program pembangunan yang dilakukan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat di wilayah Pegunungan Tengah Papua, guna membuka ketat isolasian masyarakat. Sikap kelompok tersebut seperti diungkapkan Komandan Korem 172 Praja Wirai Yakti, Brikadir Jenderal TNI Izak Pangamanan saat ditemui di Jayapura pada 26 Oktober, menunjukkan bahwa mereka tidak berpihak kepada masyarakat sipil. Sementara keberadaan anggota TNI dan Polri di Papua sebenarnya untuk ikut serta mendukung program pembangunan. Dari kejadian ini berdampak tentunya kepada kehidupan masyarakat yang ada di situ. Masyarakat akhirnya jadi takut untuk beraktifitas, khususnya yang ke kebun, yang ke hutan, nah semua kehidupan terganggu. Saat ini jelas Izak, tim gabungan TNI dan Polri tengah melakukan upaya pengejaran terhadap kelompok tersebut dan meminta seluruh pos pengamanan daerah rawan di Papua meningkatkan kuas padaan, karena mereka sewaktu-waktu dapat melakukan aksi penyerangan pos. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.